Oke cerita anime pun berlanjut, kali ini diperlihatkan Lusso dan Lihiten Lantas Lihiten bertanya siapa yang bukan tentara blue hitam yang memasuki gunung di simpul ini Tanya Lihiten yang khawatir karena ada banyak tentara di luar Lantas kita diperlihatkan mereka pun bergegas untuk keluar untuk melihat-lihat Lusso pun terlihat agak sedikit panik Lihiten pun berlari Tak berselang lama terlihat di sana Pak Manzang yang sudah sampai duluan Ia pun berkata itu tentara sinsai Sebelum Lusso membawa tentara sinsai untuk menerobos pengepungan Dia menghilang dari dunia Sekarang memikirkannya dia seharusnya memasuki pegunungan ini Ucap Pak Manzang yang sambil melihat-lihat situasi dan kondisi Selama kemudian di sana terlihat Lusso dan Lihiten yang sedang mengintai Lusso pun berkata Tidak ada ruang untuk dia Tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung Dan tentara sinsai tidak memiliki kepentingan yang sama Perintah berjalan Semua orang memasuki gua dan berkumpul Kita harus mencari tahu Hukum mengusir tentara sinsai Ucap Lusso pada Pak Manzang dan Lihiten Yang seolah yakin akan mengusir tentara sinsai dari pegunungan Membunuh itu menentukan Anak anda berpura-pura seperti itu Ucap Pak Manzang dan Lihiten pun kaget Lantas Lusso pun berkata Tentu saja ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan mata pencarian masyarakat Makanan kita tidak bisa memberi makanan begitu banyak orang Dan kita tidak boleh membiarkan tentara sinsai tinggal di sini Ucap Lusso yang yakin Dan menata Pak Manzang Karena mungkin tentara sinsai akan menghabiskan persediaan yang disediakan Lusso Intinya ini pikir Pak Manzang Yang sedikit agak ragu Mungkin yang dipikirkannya adalah makanan dan uang Lantas beberapa saat kemudian Menelanku Ritge dalam waktu setengah jam Nampak terlihat di sana pegunungan dan terlihat hutan yang cukup labat Tak lama kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang mengendarai kuda Nampak ternyata di sana tentara sinsai Semua orang bisa berhenti dan beristirahat sejenak Ucap komandan tentara sinsai Saya telah melihatnya dan para elit tentara bulu hitam yang telah mengikuti kami telah dibuang oleh kami Ucap komandan tersebut sambil ia berlari membawa kudanya Dan diperlihatkan ada tombak di tangannya Nampak mereka pun bercakap-cakap Hei komandan Sejak nangeng menerobos Pegunungan kita telah Melarikan diri selama setengah bulan Kemana saya harus pergi selanjutnya Tanya tentara sinsai yang lain Lantas komandan tentara sinsai pun berkata Terus ke utara Jangan khawatir Saya pasti akan membawa semua orang kembali ke tempat yang aman Ucap komandan tentara sinsai Nampak di sana telah berkumpul pasukan sinsai cukup banyak Yang semuanya kelihatannya mengendarai kuda Di area goa yang ditempati oleh lusuh Tiba-tiba di semak-semak ada yang aneh Terlihat mata yang bercahaya Dan kelihatannya itu adalah orang yang mengintai tentara sinsai Sontak komandan tentara sinsai pun panik dan berpikir Hei siapa itu Ucap komandan tentara sinsai Ia pun bergegas untuk melihat dan mengecek situasi serta kondisi Nampaknya aneh mereka sudah kabur dan cukup cepat Ini goa tidak heran orang itu berlari begitu cepat Ucap tentara sinsai diperlihatkan disini goa yang cukup dalam Dan ditumbuhi semak-semak berumputan Hei komandan apakah anda ingin mengejarnya Ucap tentara sinsai Komandan tentara sinsai pun berkata Tidak mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir tentang warga sipil Dan anak-anak dari Tunawisma yang melarikan diri Dari perang yang telah terjadi Selama itu bukan tentara bulu hitam Ucap komandan tentara sinsai Lantas anak buahnya pun berkata Bagaimana jika pihak lain dapat menimbulkan ancaman pada kita Ucap tentara sinsai Nampak terlihat disana tertawa Ancaman? Ancaman macam apa ini? Mungkinkah pasukan masih bisa muncul dari gunung ini? Ucap mereka sambil tertawa terbahak-bahak Lantas kita diperlihatkan di pegunungan Nampak bebatuan dan burung-burung berterbangan Tentara sinsai Tentara sinsai Di hutan kalian telah dikepung Saya ulangi bahwa kalian sudah dikepung Ucap seseorang yang mengagetkan tentara sinsai disana Mereka pun kaget dan bertanya-tanya Siapakah gerangan yang berani-beraninya datang ke mereka Komandan tentara pun berpikir Apa-apaan? Apakah benar-benar ada tentara disini? Tanya komandan tentara sinsai Yang kemudian nilai emosi negatif Keluar dari tentara sinsai Yaitu Liu Ziyo Plus 666 Nampaknya mereka terus bergegas Ayo cepat Kita harus cepat menuju ke sana Ucap komandan dan tentara sinsai Yang menuju ke tempat yang Ada suaranya keras Lantas kita diperlihatkan disana ada tentara sinsai Yang kelihatannya berlari ke arah utara Dan terlihat ada seseorang yang menunggu di atas bukit Nampak terlihat disana sepandu Juga terlihat lihiten dan para bandit Serta tentara wue Berdasarkan prinsip persahabatan, kerjasama, kesetaraan dan timbal balik Saya harap anda tidak akan terus maju Atau kita akan memukul orang Ucap lihiten yang sok keras Mereka pun mendengar Tentara sinsai pun agak sedikit bingung Dari mana orang-orang ini berasal Mengapa mereka begitu aneh Ucap tentara sinsai Sambil terus berjalan memakai godanya Seharusnya tentara wue Selain tentara wue Yang kehilangan kota seperti kita Apakah ada tentara lain Yang akan muncul disini sekarang Tanya komandan tentara wue Yaitu Liu Ia berpikir Apakah ada mata-mata Atau tentara lain Yang kemudian menjadi ancaman mereka Pantas tentara sinsai pun berkata Wue jin Beraninya mereka Jika mereka tidak Dengan mudah kehilangan Yunan tentara sinsai Kita tidak akan hanya memiliki seribu orang yang tersisa sekarang Ucap tentara sinsai Yang kelihatannya khawatir Karena akan diserbu oleh banyak tentara Di luar mereka Ya wu Ada 20 ribu penjaga Tetapi mereka tidak bisa menghentikan 3 ribu Cavaleri hitam dari tentara bulu hitam Mereka hanya sampah di antara sampah Ucap komandan Liu Kapan giliranku untuk mendapatkan sampah semacam ini Untuk menghilangkan jalanku Membersihkan para pelaut Ucap komandan Liu Lantas mereka pun berhenti Apa Apa yang terjadi Kirim perintah untuk mengalahkan tentara Wue Saya ingin memberi mereka rasa lain Tentang bagaimana rasanya dikalahkan Seperti gunung Ucap komandan sinsai Yang sok kuat Bersama kudanya yang mangap-mangap Ya Ucap mereka semua Lantas mereka pun ngobrol Selain itu Dan para prajurit berkata Jangan melakukan pembunuhan Apa Kita bertarung tanpa melakukan pembunuhan Tentara sinsai pun yang lain kagak Dan bertanya-tanya Apa yang akan dilakukan oleh komandan Liu Kosongkan stiker Tentara tidak bisa lagi mati Ucap komandan Liu Yang berpikir Nampak terlihat disana Di atas pegunungan Tentara Wue Bandit hitam Dan Li Hitan Yang melihat Tentara sinsai Di Bawah Nampak terlihat disana Tentara sinsai yang Sudah Kuda-kuda Li Hitan pun menata dengan sini Sweet Orang-orang ini Pasti mencoba memukul kita Dengan wajah gelap Ucap Li Hitan Tak pikir lama Li Hitan pun ternyata kabur Melarikan diri Dari pertempuran Apa sekarang Ucap orang-orang disitu Li Hitan pun sudah sampai Kelihatannya di goa Orang-orang pun kaget Apa Apa Malah kabur Kita akan bertarung Dia malah kabur Tunggu Tunggu apa lagi kalian Ayo kita lari Ucap Li Hitan Yang terbirit-birit Karena tahu Akan ada pertempuran Bersama Tentara sinsai Nampak disana Kemudian Raja Oh tidak Tentara sinsai Akan segera mulai Bersama kita Apa yang harus kita Lakukan sekarang Ucap Li Hitan Terlihat disini Ada kucing ya Raja Minta instruksi Ucap Li Hitan Ia pun kaget Oh Dan ketakutan Lusuh pun berkata Mengapa anda berlari Begitu cepat Apakah anda melihat Berapa banyak musuh yang ada Ucap Lusuh Pada Li Hitan Li Hitan pun sedikit menangis Dan berkata Kira-kira ada seribu orang raja Apa yang harus kita lakukan sekarang Tak berserang lama Lusuh pun Marah Ia pun menggeprek kepala Li Hitan Apa yang anda lakukan ketika hanya ada Lebih dari seribu orang Tahan mereka Kami sekarang memiliki Tiga ribu orang Dan kekuatannya belum tentu lebih lemah dari mereka Lantas terlihat disana Li Hitan yang Nyungsep di tanah Kemudian Lusuh berkata Benar saja Apa yang kurang dimiliki tentara WUW saat ini Bukankah kekuatan Tetapi keberanian Ucap Lusuh pada Li Hitan Nah jadi Pertempuran ini harus diperjuangkan dengan indah Jika tidak Antusiasme tentara WUW Untuk mengumpulkan pujian akan hilang Ucap Lusuh pada Li Hitan Lantas disana Paman Sang pun batuk-batuk Seakan-akan dia mengode Lusuh pun melihatnya Dan Li Hitan juga ikutan Li Hitan Anda harus mengatur Tujuh tim Sepuluh anggota Yang gesit Untuk mengganggu Tentara Sinsai Sehingga mereka tidak dapat Memahami saya Ucap Paman Sang Dan perlu dilakukan Tidakkan dengan segera Ucap Paman Sang Sambil meyakinkan Li Hitan Bahwa ia akan mampu Untuk melakukan itu semua Apa-apa yang harus kita lakukan Ucap Li Hitan yang masih bingung Melakukan apa Paman Sang pun sedikit heran Paman Sang pun sedikit heran Oh Li Hitan Bagaimana kau ini Lantas Paman Sang pun marah-marah Dan menunjuk muka Li Hitan Apakah anda masih membutuhkan saya Untuk memberi tahu anda ini Kalau tidak saya akan makan malam Untuk anda di masa depan juga Dengan begitu anda tidak perlu makan Ucap Paman Sang Ucap Paman Sang yang marah pada Li Hitan Karena tidak paham-paham Apa Apakah anda Berarti anda tidak bisa selesai tanpa makanan Aku akan mencari tahu Apa-apa Apa yang dibikirkan Li Hitan Semua orang pun kaget Kataku ya Apakah itu artinya Ucap Paman Sang Lusuh dan Xiaoyu disana Nampak Lusuh pun berkata Bagaimana dengan dia Xiaoyu Ikuti dan lihat Diam-diam melindungi kartu olahraga besar Dan jaga keamanan rumah Ucap Lusuh pada Xiaoyu Wah ini besar Lantas kita diperlihatkan Sepuluh menit kemudian Nampak disana ada tentara Shinsha Yang melihat-lihat situasi dan kondisi Di balik semak-semak Sial Mengapa penjaga militer itu pergi lagi Apakah dia bersembunyi di lubang lagi Ucap tentara Shinsha Yang kebingungan Karena mereka dikejar dan dia kabur Padahal pertarungan akan segera dimulai Oh sial Ini mungkin tidak baik Lalu dikagetkan lagi tentara Shinsha Oleh para bandit Yang saat ini berada di atas sebing Kelihatannya ada tujuh orang Wah apa Apakah tentara itu disana Ucap salah satu tentara Shinsha Nampak terlihat disana Banyak sekali orang dan dipimpin oleh Lihiten Mereka pun bernyanyi dan menimbulkan melodi yang sangat kuat Dan berirama cukup menarik Saudara Wu Wei dan saudara perempuan menelan awan Memiliki hubungan takdir untuk menyanyikan lagu dengan saudara Ucap Lihiten Sangat keras Ia pun terus bernyanyi dan bersendu-sendu Kakak dan adik bernyanyi Alkohol tidak memabukan Orang memabukan diri Terus menyanyi Disana terlihat rombongan dari tentara Shinsha yang kebingungan Apakah ini artinya kita akan bertarung? Wah ini menyebabkan ini bukanlah pertarungan Bum! Apa yang ingin dia lakukan? Apa? Mereka pun bingung Tentang apa yang dilakukan oleh tentara Wu Wei dan para bandit Selama perang Mengapa tiba-tiba sekelompok pria besar mulai menyanyikan lagu dan saling menggoda? Tanya tentara Shinsha Lantas cerita anime pun berakhir disini Dan akan lanjut di Spadmi Gridlot Chapter selanjutnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!